Dimana titik tidak masuk akalnya? Dimana titik tidak masuk akalnya? Dimana titik tidak masuk akalnya? Haya pada mobil! Film yang membuat mata saya seperti kelilipan Boncabe level 60 ini menampilkan lagi sosok Budi tanpa Doremi yang setelah reinkarnasi kembali ia diceritakan sebagai pemilik panti Tim Tu yang saat itu sedang mendengarkan ceramah dari seorang ustadz. Dan setelah ceramah itu, si bapak yang bernama Jamal ini pun memberikan beberapa giveaway ke anak-anak panti agar bisa top up diamond. Namun sayangnya, baru aja si bapak Jamal ini pulang di rumah panti Budi pun langsung menyuruh bocil-bocil ML ini untuk mengumpulkan hasil giveaway-nya. Saat itu juga adik Budi pun datang Budi pun langsung beralasan kalau uang ini akan didepositokan ke akun ML miliknya agar sewaktu-waktu bisa dijual kembali saat harga akun ML mulai naik. Tapi baru saja masuk kamar, si Budi malah menyawer istrinya sendiri berharap dengan uang itu istri Budi bisa nambah glowing. Di pagi harinya, Budi pun mendatangi adiknya dan memberikan sisa uang yang padahal sudah ia ambil semalam lalu menyuruh adiknya untuk memanage uang itu agar bisa cukup sampai sebulan. Di kamar para anak panti, mereka pun mulai berhayal sedang bermain Pak Biji Mobile sementara bocah yang agak gedean ini kita sebut saja Ridho malah diam-diam ingin pergi dari panti itu untuk mencari adiknya yang ketinggalan di masjid. Apa jangan-jangan Rino ketinggalan di rumah Pak Rahman? Lah, kok bisa gitu? Aku nggak akan biarin Rino di jalanan, biarin aja Pak Jamal marah. Nah ini nih, kebiasaan sinetron kalau nggak ada temen curhat ya curhat sama kameramen. Saat itu pun baru saja mau melakukan aksi Ninja Warrior eh, adik Budi pun datang lalu bertanya-tanya dan setelah mengetahui adiknya ketinggalan mereka berdua pun pergi untuk mencarinya. Dimana saat itu si bocil ini yang entah mungkin nggak tahu hujan malah diam di luar masjid dan sambil berharap ada orang yang menolongnya. Dan beruntung seorang figuran level 5 pun datang dengan otak yang cerdas lalu mengajak bocil ini untuk neduh tapi saat di jalan ia pun dilihat oleh istri Budi lalu melaporkan kejadian ini ke suaminya. Wow, sungguh family friendly sekali ya ya film ini. Di sisi lain, Rido dan Udin pun mulai mencari adik Rido yang dimana seorang figuran yang menjabat sebagai RT ini pun memberikan kabar kalau adik Rido pingsan dan sedang berada di rumah sakit. Yaelah, harus sekali ke rumah sakit. Karena kalau udah denger kata rumah sakit ya pasti dikit kan? Ketika mereka sampai di rumah sakit, beruntung adik Rido ternyata belum waktunya dikit tapi si Budi yang mungkin otaknya ketinggalan di rumah malah menyuruh adik Rido untuk pulang agar tak buang-buang uang. Asik pake hmm, udah kayak bunyi fogging aja tuh cangkem. Ketika sudah ada di rumah, mulailah si Udin Parker ini merawat adik Rido yang disaksikan langsung oleh squad hacker Indonesia di pojokan. Bahkan mereka pun dengan serempak mendoakan adik Rido ini agar cepat sembuh dan bisa bergabung kembali menjadi squad hacker untuk mereta situs Kominfo, komunitas Indonesia Fotokopi. Tapi baru saja si Udin keluar, Budi pun langsung berbacot ria ke si Udin karena bagi Budi jika adik Rido sakit itu bisa dijadikan sebuah konten agar lebih banyak donatur memberikan uang. Sesat-sesat. Tapi muka Budi kok mirip sam... Oh, ya. Oh ya, coba deh kalian denger adegan ini dan fokus ke back sound-nya. Dengar kan? Itu anak kecil lagi nutupin diri pake selimut. Tapi kenapa coba back sound-nya kaca pecah? Ketika si Budi ini marah-marah ke anak-anak, saat itu juga sebuah ulti dari Eudora pun keluar, seakan-akan memberikan kode bahwa perang akan dimulai. Ketika pagi harinya, sebuah Johnson versi Sultan pun datang, yang dimana ia membawa bapak-bapak Man in Black ini untuk menjenguk adik Rido. Dan setelah mengetahui ada anak yang sakit di panti itu, bapak ini pun langsung membawa adik Rido ke rumah sakit dan ia yang akan menanggung biayanya. Sakit aja semua sekalian. Bisa banyak dapat uang. Buset, tutorial macam apa ini? Dan karena tutorial dari Budi, bapak ini pun terpancing dan lalu memberikan segepok uang untuk merawat adik Rido yang sakit. Wow, disclaimer video ini bukan ditunjukkan untuk penjaga panti, oke? Karena takutnya tutorial dari Budi nantinya malah diterapkan. Setelah bapak itu pulang, si Budi pun langsung menceraikan administrasi rumah sakit supaya tak membuang banyak uang. Ketika ia sampai di rumah, mulailah perdebatan antara Budi dan Udin, karena bagi Udin uang bisa dicari tapi kesehatan itu mahal. Asik. Nggak sih, sebenarnya dia nggak bilang gitu. Gue aja sih yang ngomong. Setelah perdebatan itu, mulailah si Budi menghitung uang untuk top-up Diamond dan itu pun dilihat oleh Udin hingga perdebatan yang kedua kalinya pun terjadi. Aku nggak peduli sama Rido. Dia mati juga, aku nggak salah. Dengan kata-kata family friendly yang dikeluarkan oleh Budi, membuat ulti dari langit pun tersambar-sambar, seakan-akan sangat marah dengan perbuatan Budi. Jadi kamu pengen beli mobil? Kamu meragukan kemampuan suami kamu. Buset, segampang itukah beli mobil? Bayangin satu anak sakit aja bisa beli mobil. Besok, kita cari cicilan mobil. Yelah nyicil, gaya elit ekonomi siulit. Kesokan harinya setelah si Budi pulang beli mobil, tiba-tiba ia pun mendengar suara dari Rido, yang dimana ternyata adik Rido ini telah dikik dari kehidupan. Hingga membuat para squad hacker Indonesia menjadi mangap-mangap karena nggak tahu harus akting gimana. Rido harusnya dibawa ke rumah sakit. Kenapa dibaring gitu aja? Karena kita tidak punya uang. Satu pacara kematian adik Rido, di sana mulailah si Budi menggunakan kekuatan duit rupanya, yang pura-pura bersedih sehingga dari raut wajah kesedihan Budi itulah, lagi-lagi ia diberikan uang segepok oleh bapak ini. Cinta bapak kau. Nah, ketika malam harinya setelah meninggalnya anak Panti, Udin pun berhasil menciduk Budi dan istrinya yang baru saja pulang dari Holy Wings. Lalu karena kesal, Udin pun sampai tak sengaja menarik tangan si Siti, sehingga membuatnya tergedik ke tangga beton. Nah, karena tergediknya Siti ke beton, membuat kakinya pun kesakitan, tapi saat itu Budi tak mau membawanya ke dokter karena ia harus menabung untuk membeli skin legend. Kesokan harinya karena tak mau dibawa ke dokter, ketika bangun-bangun Siti pun tiba-tiba terkena struk. Lah, apa hubungannya keselius sama struk? Wah, jangan-jangan kamu struk nih. Bisa mengundang simpati para donatur untuk menyembeng esan kita. Buset, istrinya pun juga dikontenin. Budi, oh budi. Nah, saat itu juga lagi-lagi datang si Sultan ini, yang dimana ia berniat mengajak anak-anak Panti pergi mengaji ke rumahnya untuk berdoa supaya ibunya cepat sembuh. Dan karena acara mengaji itulah, para squad hacker Indonesia ini akhirnya bisa menikmati nasi kota. Buset, jangan nih goyang-goyangin gitu lah, dek, nasinya. Kan kelihatan kotanya jadi kosong, dek, dek, barbar sekali dirimu. Seperti biasa, ketika sudah di rumah, para bocil itu pun disuruh menyetorkan hasil giveaway-nya yang diberikan oleh si Sultan. Tapi karena si Rido menolak, tangan Budi pun hampir mencemes kepala si Rido, namun berhasil dihentikan oleh si Udin. Saat pagi harinya, coba deh kalian lihat. Dengar-dengar, katanya dia belum pernah tuh dibawa ke rumah sakit. Gila, barbar kali nih mama. Cuman di sinetron aja nih, gosip kayak toambulan. Kemudian ketika di dalam rumah, entah dimana otak si Budi saat istrinya jatuh dari kursi roda, ia pun malah memvideokannya untuk dijadikan bahan konten berharap bisa mengalahkan konten seapamit milik Riana Bati. Nggak ada otak emang si Budi. Tapi susah banget loh ini akting si Siti. Coba aja bayangin 30 menit disuruh akting bibir salah server gini loh. Kemudian saat itu juga si Rido tak sengaja diam-diam masuk ke dapur untuk mengambil makanan. Dan karena ketahuan, ia pun akhirnya dihukum oleh Budi dengan cara mengunci anak-anak Panti di kamar semalaman agar tak mencuri. Udin yang kesal karena tingkah Budi, ia pun berusaha melepaskan anak Panti. Namun sayangnya Budi malah menangkapnya dan mengikatnya di sebuah pala ini namanya saya nggak tahu yang pastinya dia diikat. Sementara Rido yang otaknya menyerupai Albert Einstein, ia pun berusaha keluar dari kamar dengan melakukan aksi ninja warrior-nya hingga ia pun bisa menuju dapur. Maafin Rido ya Allah. Rido terpaksa ngelakuin ini. Yaelah, pakai presentasi lagi nih bocah. Namun lagi-lagi karena presentasi yang kelamaan itu, ia pun ketahuan oleh si Budi tapi ia berhasil melawan si Budi dan ketika terpojok, ia pun berhasil diselamatkan oleh Udin yang telah lepas. Kala itu, Udin yang telah memiliki ulti langsung menasehati Budi dengan seluruh kekuatan cangkem-cangkem di alam semesta ini, apalagi saat itu player toxic yang tak sengaja memencet ulti Eudora, sampai ulti itu pun mengenai si Budi. Mam-mam tuh player ML dilawan. Nah, karena Budi terkena ulti, akhirnya ia pun ikut-ikutan stroke seperti istrinya. Yang dimana pada suatu hari, Budi tak sengaja memasang cheat di kursi rodanya. Hingga kursi roda itu pun berjalan sendirinya, sampai-sampai kita sebagai penonton pun dihadirkan Esther Ek Joko Kendil yang berusaha berlari menyelamatkan si Budi. Namun, karena Budi tak bisa ditolong, kursi roda itu pun akhirnya salah jurusan hingga Budi terjun dengan gaya guling-guling ke sebuah got. Dan bukannya menolong si Budi, si Udin malah ikut-ikutan nyemplung ke sana, tapi dengan sekuat tenaga, Udin pun berhasil menaikkan Budi ke daratan hingga ia pun kelepek-kelepek seperti ikan. Lalu karena ucapan yang ramah lingkungan dari si Budi inilah, lagi-lagi player toxic yang salah ngelok, malah mengulti Budi dengan Iudora. Dan karena kejadian inilah, Budi tentunya koit. Lah, ngapain gerak lagi pak kepalanya? Singkat cerita, ketika upacara terbenetnya Budi dari galaksi Bimasakti ini, tiba-tiba para figuran pun mengeluh kesusahan mengurut daki-daki dari si Budi. Dan karena inilah figuran ini menyarankan untuk tak memandikan Budi untuk memperpendek durasi karena ia sudah tak tahan menahan tawa. Nah, saat Budi akan digiring untuk ditanam, kerandanya pun tiba-tiba dugem. Nah, ibu ngapain bu? Emang kelihatan dari jauh kerandanya goyang apa? Tengibet dah. Lalu dengan kekuatan doa-doa dari sang ustad, kerandanya Budi pun akhirnya selesai dugem sehingga perjalanan pun bisa dilanjutkan. Seperti biasa, saat proses penggiringan jenazah kekuburan, entah kenapa mereka berjalan sangat-sangat jauh seakan-akan sampai pindah mitologi. Dan saat sampai, berwajah mau mengubur si Budi, tiba-tiba keluarlah efek-efek akar yang sangat real banget di dunia. Sehingga karena efek non-CGI inilah, para warga dipaksa untuk menambah durasi. Untuk membersihkan makam si Budi. Setelah makam itu bersih dan Budi berhasil dikubur ke neraka, muncullah seorang topeng monyet yang berusaha menghibur warga dan istri Budi yang dilanda haru agar tak lama-lama jatuh dalam lautan kesedihan asik. Oke, pesan immortalnya disini. Jika kalian sedang dalam pergelutan antara teman, pacar, keluarga, ya warga sekampung lah, sangat disarankan untuk menjauhkan tangga beton. Karena jika kalian sampai tergedik tangga beton tersebut, maka dapat dipastikan kalian akan terkena struk seperti istri Budi. Karena sesungguhnya, tangga beton adalah penyakit struk yang sedang menyamar. Ngomong apa aku? Ya, ya gitulah.